Intro Dulu terkenal, hidup empat artis ini berubah drastis, kini ada yang jadi petani hingga perias jenazah Ketenaran di dunia hiburan memang bukanlah sebuah hal yang abadi Ada banyak artis yang terkenal dan sukses pada masanya dan kini tak terdengar lagi kabarnya Setelah tak terkenal lagi, artis-artis tersebut tentunya akan beralih ke pekerjaan lain Untuk menyambung hidup, meskipun dulu pernah terkenal dan digilai fans Namun nasib empat artis ini sekarang tak lagi seperti dulu Lama tak muncul di TV Mereka beralih profesi, bahkan ada yang jadi petani hingga penatarias jenazah Inilah empat artis yang dulu terkenal, kini menasibnya telah berubah dikutip dari seripoku.com dari berbagai sumber Satu Ken Ken Si Wiro Sableng Banting setir jadi petani Sinetron laga paling legendaris di era 90an, apalagi kalau bukan Wiro Sableng Mengusung budaya-budaya tanah air Karakter legendaris yang diciptakan oleh Bastian Tito itu menjadi favorit segala kalangan Namun dibalik itu semua yang paling miris adalah aktor yang memerankan Wiro Sableng Pensiun dari dunia hiburan Ia kini menjalani profesi yang jauh dari hingar-bingar entertainment Ia sekarang menjadi seorang petani Sempat dikabarkan juga dirinya menggunakan kursi roda untuk berkegiatan sehari-hari Dua Gilbert Jason, Marciano, jadi pengacara Sosok Jason di sinetron inika rasanya yang diperankan Gilbert Marciano dulu menjadi idaman remaja Akting yang cool, namun romantis mendongkrak namanya saat beradu akting dengan Alisa Subandono Jarang muncul di layar kaca Gilbert Deketawi sudah menikah Ia kini menjadi seorang pengacara Namun kasus yang ditangani tak pernah diliput oleh media Tiga Maishi, dokter yang teladan Penyanyi cilik Maishi juga mengikuti para rekannya untuk hengkang dari dunia hiburan Tak lama setelah ia menjadi remaja, kiprahnya di layar kaca pun redup Maishi akhirnya konsen ke pendidikan Ia kuliah di fakultas kedokteran Universitas Indonesia Kini Maishi telah menikah dan bekerja di salah satu rumah sakit di Jakarta Empat era Rizwana, penata rias yang tak biasa Meski banyak yang begitu mengenal era Rizwana Namun kiprahnya patut diperhitungkan jebulan gadis sampul 1994 ini selain menjadi model Juga bermain di banyak judul sinetron Namun sebuah titik balik menyerang karirnya ketika salah satu ibu dari temannya meninggal dunia Dan meminta bantuannya untuk merias Hal tersebut dinilai positif Dan semenjak itu, ira Rizwana menjalani profesi sebagai penata rias jenazah Terima kasih telah menonton!